Intro Gue Yofa, gue didiagnosa sebagai bipolar dan gue pernah dirawat di rumah sakit jiwa di tahun 2018 gue dianggap gak bisa berkompetensi dan gak bisa masuk universitas impian gue tapi gue bisa buktiin kalau gue masih bisa masuk UI Gue Yira, gue pernah self-harm di tahun 2018 sampai 2020 dalam kerun waktu setahun itu gue bisa cutting lebih dari 5 kali tapi sekarang udah gak? udah gak gue ngalamin stigma dari orang sekitar gue kalau gue itu kurang ibadah padahal sebenarnya gue masih butuh namanya sekitar gue Raihan, kebetulan gue didiagnosa punya gangguan kecemasan berlebihan atau biasanya kenalan generalized anxiety disorder dari tahun 2020 gue mulai aktif untuk luarnya mengedukasi di instagram tapi nyatanya dari edukasi yang udah gue lakuin malah orang-orang bikinnya gue cari respect atau caper gitu lah kalau misalnya pake BPJS itu kan harus pake rujukan pertama kan ke fasilitas kesan pertama, ke klinik gitu atau puskesmas dan disitu harus ketemu sama dokter umumnya malah dikira sama dokter umumnya tuh dapet stigma bahwa bilang ke psikiater kamu jangan kebanyakan minum obat kalau bisa obatnya dikurangin karena takut ketergantungan padahal nyatanya obat itu gak bikin ketergantungan asalkan kita minumnya sesuai dosis dokter umum itu yang ngomong iya dokter umum yang ngomong kalau dari gue sendiri mungkin yang berasa buat itu dari biayanya ya ternyata ke psikiater tuh gak semurah itu bahkan orang-orang terdekat gue pun ngomong kayak ternyata curhat kayak gitu itu mahal banget ya jadi ada psikiater yang emang kalau diajak ngobrol tuh enak ada yang ngejudge ya kan gue kebetulan itu namun psikiater yang emang dia cocok jadi temen cerita tapi ya itu jauh jadi boros di ongkir ongkos ongkos kok ongkir sih? perubahan terbesar gue semenjak gue tau kalo gue sering self harm itu gue jadi yang tadinya terbuka banget suka oversharing gue ya tertutup dan jadinya gue bikin support system sendiri dimulai dari keluarga terus saat ini juga gue punya cowok jadi bener-bener disupport full dulu juga ya sebagai cowok lah demen nongkrong demen main sana sini tapi semenjak gue tau gue ini beda gitu dari cowok-cowok lain jadi gue semakin menutup diri, semakin pilih-pilih temen lebih menyesuaikan aja gitu nyari lingkungan yang emang kurang lebih sama kayak gue ada suatu hari dimana salah satu temen kelas gue juga cerita ke gue kalo dia ngerasain hal yang sama kayak apa yang gue rasain baru disitu gue mulai bisa terbuka tapi cuma sama dia dan disitu gue udah mulai ngerasa oke gue gak sendiri gue punya temen gitu gue bisa bergaul di lingkungan baru ini pas didiagnosa pebipolar dan sempet dirawat di rumah sakit jiwa gue dikasih tau sama dokternya kalo gue tuh selama ini terlalu memendam semuanya sendirian gue mendam semua emosi yang gue rasain kalo misal gue nangis gue gak nangis gue berusaha untuk bahagia ketika orang tua cerai gitu juga ngerasa kecewa tapi sok-sok happy terus pas dibully gue marah, gue nangis, gue kecewa tapi gue gak lampiasin dengan baik gue cuma pura-pura senyum, pura-pura gak apa-apa semenjak gue tau gue sampe separah itu sampe masuk RSJ karena hal sepele kayak gitu mendam perasaan kayak gitu akhirnya gue mutusin saat itu juga buat gak mendam perasaan lagi gue belajar untuk memvalidasi emosi gue sendiri ketika gue nangis, gue nangis beneran ketika gue marah, gue marah tapi lampiasin ya dengan cara yang tepat dan ya pokoknya intinya belajar memvalidasi emosi lagi dan lebih terbuka terhadap perasaan diri sendiri Dulu gue tuh karena penyintas bipolar emosi gue tuh kadang gak bisa dikontrol jadi gue suka marah-marah dan itu sangat meledak, marahnya sangat dahsyat di tahun 2018 gue minum lebih dari 5 obat gue lupa tepatnya berapa tapi itu banyak banget obat yang harus gue minum semenjak gue punya support system, gue punya pacar, punya sahabat-sahabat yang baik dan sekarang gue tinggal minum 1 obat dan itu pun juga lagi tahap mau lepas dari obat terus gue kan juga bikin akun tiktok untuk mengedukasikan kayak gak usah lah takut pergi ke psikiater gitu dan ternyata banyak banget diantara netizen-netizen yang komen di tiktok gue lagi atau nge-DM ke IG gue kayak bilang makasih ya kak berkat kakak, aku jadi gak takut ke psikiater, aku berani akhirnya ke psikiater bener banget tadi kan gue bilang gue juga suka edukasi di instagram dan selain gue dapet stigma negatif itu ternyata ada juga orang yang merasakan impact yang baik gitu dari edukasi yang gue kasih jadi dia berani untuk me-reach out gue secara langsung nanya-nanya seputar ya kesehatan mental sampai pada akhirnya dia ibaratnya ngerasa terbantu dan kalo gak salah gue inget dia ngomong kayak setidaknya lo udah menyelamatkan satu nyawa sejauh ini Han itu kayak terdengar sangat amat berharga buat gue gitu wow keras sih kalo dari gue pencapaian terbesar gue itu gue orangnya males-malesan hehehe mager banget terus pas udah nemu support system gue sama kayak apa dari keluarga, dari temen, dari pacar, dari temen yang pasti dot id itu gue jadi ngerasa ternyata gue gak sendirian dari situ gue mulai berkembang lagi ikutan organisasi terus juga gue aktif olahraga gitu kalo misalkan gue udah selesai berurusan dengan diri gue sendiri udah bisa berdamai dengan diri gue sendiri gue pengen bisa bantu orang-orang yang emang punya gangguan kesehatan mental juga dan mereka itu ibaratnya masih belum tau harus nyari bantuan kemana ngebantu mereka semua yang emang kesulitan untuk pergi ke psikiater kita bantu untuk pergi ke psikiater kulang lebih itu sih semoga harga untuk konsultasi ke psikiater juga bisa lebih murah lah toh kesehatan batinnya kurang lebih sama kayak luka fisik perlu diobatin dan kenapa harganya tuh harus beda bahkan bedanya itu jauh selain itu juga dari para untuk para penyintas di luar sana tuh semoga kalian bisa lebih menerima dan memahami dari kalian masing-masing yang bisa nolong kita itu cuma diri kita sendiri kalo untuk psikiater, psikolog itu cuma sebagai fasilitator untuk kita bisa lebih nerima diri kita sendiri dan untuk para cowok-cowok di luar sana gitu kalian tuh gak harus selalu terlihat kuat di mata publik atau di mata temen-temen kalian segala emosi yang kalian rasain itu valid dan cukup jadi diri kalian masing-masing aja gitu gak usah memaksakan diri kalian lah intinya gue berharap banget kedepannya nanti para penyintas itu nanti bisa dapat aksesibilitas yang jauh lebih gampang dan kayak tadi Rehan bilang jauh lebih murah gitu jadi gak perlu ribet, gak perlu mahal gue pengen banget para penyintas itu mendapatkan pandangan yang lebih baik gak selalu dianggap remeh seperti yang gue terima dulu dulu gue sempet diketawain sama temen-temen karena gue milih UI dan sekarang gue yang ketawain balik kayak lihat nih gue masuk UI apa lo gitu jadi gue harap stigma-stigma negatif seperti meremehkan, kurang ibadah dan yang tadi kita udah bahas lain-lain tuh bisa kita patahkan bareng-bareng kita bisa mendobrak stigma-stigma negatif keter mental tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih